Intro Film Mulan adalah adaptasi dari film kartun dengan judul yang sama di tahun 1998 dan juga dibuat kembali di tahun 2004. Dan kini Disney mengangkatnya ke dalam versi live action. Terlepas dari segara polemik di belakang film ini, film Mulan sendiri cukup memuaskan. Meski tidak seheboh versi animasinya, dan juga film ini dibintangi oleh aktor-aktor terkenal seperti Jet Li dan Donnie Yen. Donnie Yen siapa ya? Itu loh yang pernah berperan sebagai Ip Man. Baiklah daripada kelamaan, mari kita langsung saja ke pembahasan kita dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja. Biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang anak. Ia adalah Mulan kecil yang sedang berlatih bersama sang ayah. Dikatakan Mulan memiliki bakat yang spesial dan Chi yang kuat. Apa itu Chi? Chi adalah tenaga dalam atau kalau di Naruto disebut chakra. Dan untuk anak ML disebut mana? Mulan hidup di zaman di mana wanita tidak boleh melakukan hal yang lelaki lakukan, karena akan membawa malu bagi keluarga. Simpelnya, tidak ada emansipasi wanita. Dan wanita hanya membawa kehormatan dari cara dia menjadi seorang wanita yang berbakti kepada suami. Emang bener juga sih ya? Ya tergantung pemikiran kalian masing-masing. Mungkin yang penting gak berlebihan. Kemudian, Sin beralih kepada sebuah keluarga bernama Hua. Dan jika kalian tahu, di zaman itu, satu keturunan itu membuat sebuah rumah yang memutar seperti stadion bola. Dan mereka semua tinggal di sana dengan bertetangga. Hingga pada suatu ketika, Mulan membantu ayahnya untuk mengampihkan ayam. Namun ketika ayam terakhir akan diampihkan, tiba-tiba si ayam itu bertindak liar dan lari ke sana kemari. Tanpa sadar, Mulan mengejar ayam itu kemanapun ayam itu lari. Sampai-sampai naik ke atas loteng. Semua orang keheranan dengan keahlian Mulan di usianya yang masih kecil. Hingga ketika Mulan akan terjatuh, ia pun dengan cekatan bisa menyelamatkan dirinya dengan keahliannya. Ayahnya terlihat bangga. Namun anehnya, semua warga terlihat tidak senang dengan apa yang Mulan lakukan. Ya mereka menganggap si Mulan udah kayak anak cowok. Dan gak sewajarnya cewek bisa melakukan hal begituan. Kemudian di malam hari ketika Mulan sedang menyisir rambut adiknya, terjadilah perdebatan antara ayah dan ibunya yang mempermasalahkan kelakuan Mulan. Hingga si ayah pun mulai berbicara kepada Mulan, agar mulai saat ini kau harus menyimpan cikmu dan berlakulah sebagai wanita. Untuk membanggakan orang tuamu. Mulan pun terlihat sedih, namun ia pun menuruti kemauan ayahnya. Dan film Mulan pun dimulai. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu. Di sebuah jalur perdagangan paling populer di masanya, yaitu jalur sutra. Kalian waktu SD pasti diajarkan mengenai jalur perdagangan ini. Kalau gak tahu, berarti sekolahnya cuma sampai gerbang doang. Terlihat seorang pedagang dari timur tengah sedang berjalan menuju China. Dan tiba-tiba ia dicegat oleh seorang wanita misterius yang sepertinya mempunyai kekuatan yang tinggi. Ia pun terlihat menghipnotis lelaki itu dan masuk ke dalam raganya. Kemudian diperlihatkan sebuah kota perdagangan mendapat serangan dari kaum Rouran. Dan terjadilah sebuah pertempuran di sana, di mana si lelaki yang dirasuki tadi mulai membuka serangan dari dalam. Singkat cerita, kota itu berhasil diambil alih. Dan satu prajurit yang tersisa kembali dirasuki dan melapor kepada sang raja. Lantas sang raja pun membuat titah wajib militer untuk mempertahankan kedaulatannya dengan menyuruh setiap warganya menyerahkan satu anaknya untuk menjadi warrior. Dan setelah melakukan hal itu, si Mage pun pergi dan terbang menjadi burung. Pasti kalian mikir ini udah kayak si Parsa. Dahlah, ML muluk. Ia pun pergi menemui Borikan, pemimpin dari pasukan Rouran. Dan sepertinya ia bekerja padanya. Namun dari percakapannya, kita tahu bahwa si Mage itu gak bisa ngapa-ngapain. Karena hanya Borikan yang mau mengakuinya dengan kekuatan Mage-nya itu. Karena ia pun sama seperti Mulan, di mana wanita tidak boleh mempunyai kekuatan melebihi laki-laki. Kemudian, scene beralih kepada Mulan dewasa. Terlihat ia sedang berkuda mengejar dua kelinci. Sungguh indah sekali. Ia pun pulang dengan ceria, namun ia harus mendapat kabar yang tidak mengenakan. Setelah kata orang tuanya, si Mak Comblang Desa sudah menemukan jodoh yang pas buat Mulan. Dan Mulan akan segera dinikahkan. Ia pun kemudian dilatih menjadi wanita sejati, dengan diberi pakaian wanita dan didandani dengan cantik. Seenggaknya menurut zaman mereka. Kalau menurut kita sih udah kayak badut festival ya. Ia pun datang ke ruangan Mak Comblang bersama adiknya, dan berlatih menjadi istri yang baik. Dengan harus cantik, tenang, sopan, dan tidak memalukan. Itulah pilar wanita, kata si Mak Comblang. Hingga tiba-tiba muncullah laba-laba. Di mana ternyata si adik itu fobia banget sama laba-laba. Dan Mulan pun menutupi laba-laba itu dengan teko. Namun ia malah dimarahi, dan ketika ia memindahkan teko itu lagi, laba-laba pun merayap dan terjadi kejadian kocak. Acara Mak Comblang pun berantakan. Mulan pun dicemoh karena dibilang keluarga Hwa tidak mendidik seorang wanita dengan benar. Namun ketika itu, tiba-tiba datanglah utusan dari raja untuk memberikan wajib militer kepada seluruh keluarga. Hingga kepada keluarga Hwa, ia pun mengencangkan pelanak kakinya dan pergi mengambil surat itu. Ia bilang, kami tidak memiliki anak laki-laki, maka biarkan saja saya yang akan berperang, kata ayahnya. Namun terlihat dari kondisinya memang sudah tidak mungkin. Tetapi si ayah tetap ingin mengabdi kepada sang raja. Dan ketika mereka sedang makan, terjadilah perbincangan di mana anak dan istrinya pun mengeluhkan keputusan dari sang ayah. Namun ayahnya marah dan berbicara, kau mau keluarga Hwa dicap sebagai keluarga yang tidak patuh kepada tita raja. Dan Mulan pun berbicara, jika saja aku laki-laki, ayah tidak perlu kembali pergi berperang dengan kondisi seperti ini. Ayahnya pun pergi. Di malam hari, Mulan pun mendekati ayahnya yang sedang mencoba memegang senjata. Namun tentu tangannya gemetar karena sudah lanjut usia. Di pagi hari, ayahnya akan pergi menunaikan tugas. Dan Mulan tahu jika ayahnya pergi, sudah bisa dipastikan ia tidak akan kembali lagi. Hingga ketika ayahnya tidur, Mulan pun mencoba menggunakan pedang dengan ukiran tiga pilar, yaitu setia, berani, dan jujur. Dan karena ia tidak mau ayahnya pergi, ia pun mengambil pedang ayahnya dan juga baju zirahnya. Dan kini dirinya lah yang akan pergi menggantikan ayahnya dan berpura-pura sebagai lelaki. Dan tentu tanpa sepengetahuan siapapun. Hingga di pagi hari, ayah dan ibunya pun kaget melihat baju dan pedangnya sudah tidak ada. Dan mereka berpikir Mulan lah yang melakukan hal ini. Mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa kepada Dewa Phoenix. Di perjalanan, Mulan harus melewati hutan dan pegunungan. Juga ia harus melewati padang gurun yang panas. Hingga dirinya tersesat dan kelelahan. Dan tersisa hanya satu apel busuk saja. Dan Mulan memberikan apel satu-satunya itu kepada kudanya. Ia berbicara, kau lebih membutuhkannya daripada aku. Hingga ketika Mulan Jami Dong tertidur karena kelelahan, tiba-tiba datanglah jelmaan burung Phoenix dan menuntun arah kepada Mulan. Dan untung saja, Mulan selamat dan sampai di gerbang pelatihan warrior. Di sana, Mulan mulai berbaris dan bertemu dengan teman-teman seangkatannya. Sambil harus terus merahasiakan jati dirinya yang sebenarnya. Hingga suatu ketika, terjadi kecunihinan antar prajurit yang menyebabkan Mulan terjatuh. Ia pun harus berpura-pura memiliki harga diri laki-laki dengan tidak menyambut uluran tangan dari Hong Hui atau Hong Ubi. Dan mereka malah akan bertarung. Hingga datanglah ketua pelatih bernama Tung atau Ip Men dan ditanya nama kepada Mulan. Dan Mulan memilih nama Hua Jun untuk menjadi nama samaranya. Singkat waktu, Mulan ditempatkan di barak bersama para lelaki. Ya iyalah kan dia juga lagi nyamar. Ia pun harus serba kagok alias serba gak enak dengan kelakuan dari para lelaki di sana. Dan ketika mereka disuruh mandi, Mulan pun kaget masa ia si Mulan mabar sama lelaki. Ia pun memilih untuk menjadi sukarelawan saja menjaga tower semalaman tanpa tidur. Hingga di pagi hari, barulah ia bisa tidur dengan mengendap-ngendap membuka korset penahan tombol kebanggaan. Kebayang sih ngapnya pakai gituan. Di keesokan harinya, Mulan pun mulai berlatih dengan diberi peringatan terlebih dahulu. Jika mencuri, membelot, dan bergaul dengan wanita di area kem, hukumannya adalah mati. Dan jika tidak jujur, hukumannya adalah diasingkan, menjadi aib bagi negara dan keluarga. Di sana, Mulan termenung karena dirinya jelas tidak jujur dengan berpura-pura sebagai lelaki. Latihan pun dimulai. Dimulai dari berpedang, memanah, belajar silat, bertombak, sampai mengangkat air ke puncak dengan tangan yang harus lurus. Sudah beberapa hari mereka berlatih dengan serius, hingga Mulan mulai dekat dengan si Hong Hui. Mereka pun suka berlatih bersama hingga di sebuah momen, karena si Mulan terus diperlakukan dengan kecupuannya memegang tombak. Tak sadar, Mulan pun mulai mengeluarkan keahliannya yang membuat semua orang takjub. Mulan pun merasa bersalah, namun di sini berbeda. Keahliannya malah mendapat pujian yang luar biasa dari teman-teman dan juga gurunya. Hari terus berlalu, para musuh sudah mulai kembali memulai serangan. Dan Mulan pun mulai biasa mengontrol Ciknya dengan baik, sampai-sampai ia menjadi prajurit paling berbakat di antara yang lainnya. Hingga hari peperangan pun datang. Meski latihannya belum sepenuhnya selesai, mau tidak mau mereka harus siap berperang. Karena kabarnya, di batalion lain sudah terjadi peperangan yang memakan banyak korban jiwa. Di malam hari mereka pun berangkat, dan benar saja. Banyak sekali korban jiwa setelah mereka sampai di tempat tujuan, dan kini mereka pun kembali untuk mengatur ulang strategi. Tepatnya di hari esok. Sebelum bangsa Rauran menyerang, mereka akan mencegatnya terlebih dahulu. Di keesokan harinya, peperangan yang sebenarnya pun dimulai. Mulan dan para warrior yang lain bersiap untuk mempertaruhkan segalanya, dan para Rauran pun sudah datang. Dan perang tidak bisa dihindarkan. Beberapa pasukan khusus bersama pemimpin Rauran berbelok dan lari. Maka Mulan dan beberapa pasukan berkuda pun diperintahkan untuk mengejarnya, dan terjadilah aksi panah-panahan di atas kuda. Hingga semua temannya mati dan tersisa Mulan seorang. Ia pun membulatkan tekad untuk mengejar para Rauran itu sendirian. Singkat cerita, sampailah Mulan di sebuah tempat yang penuh dengan sulfur. Di sana ia bertemu dengan si mage. Ia pun bertarung dan sepertinya si mage itu tahu jati diri Mulan yang sebenarnya. Dan bilang, kau sama saja denganku. Seorang wanita yang tidak diakui bakatnya. Lantas ia pun bertanya, siapa kau yang sebenarnya? Mulan pun menjawab, Hingga Mulan kembali ditanya satu kali lagi, siapa kau yang sebenarnya? Mulan pun menjawab dengan kalimat yang sama. Maka matilah dengan kepura-puraan, teriak si mage. Mulan pun dikunai dan terbentur dan pingsan. Hingga ketika ia sadar, ia pun termenung dan melihat tiga pilar di pedangnya. Dan kini ia sadar telah mengabaikan pilar kejujuran. Dan kini ia pun mulai menjadi dirinya sendiri, bukan sebagai Hua Jun, melainkan sebagai Hua Mulan. Dan kembali ke medan pertempuran, dan membantu teman-temannya dengan kemampuan chinnya yang sudah tidak ditahan-tahan lagi. Hingga ketika semua temannya terpojok karena bat spell dari si mage, mereka pun membuat formasi bertahan. Namun justru menjadi sasaran empuk kata pel api. Mulan pun mulai mempunyai ide untuk melongsorkan salju di atas gunung. Ia pun mengalihkan perhatian para musuh dan es pun runtuh menyapu semua musuh yang ada. Mulan pun berlari dengan menggunakan kuda dan menolong teman-temannya. Dan akhirnya, mereka semua menang dengan bantuan Hua Mulan, seorang warior wanita yang tangguh. Dan mereka pun kini mengetahui Mulan yang sebenarnya. Namun tolilnya, si guru Ip Man malah mencacimaki Mulan dengan kata penipu dan pembawa aib bagi keluarga Hua. Najis katanya. Astaga segitunya si guru Ip Man. Mulan pun diasingkan dan diusir dicap sebagai penipu dan pembawa aib bagi negara dan keluarganya. Mulan pun memilih dieksekusi saja daripada harus jadi aib bagi keluarga. Namun itu adalah peraturan, ia pun tetap diasingkan. Mulan pun termenuh dan menangis di atas gunung atas segala yang telah terjadi. Bukan karena ia takut mati, melainkan ia sekarang menjadi aib bagi keluarga. Hingga datanglah si Mage menghampiri Mulan. Ia berkata, kita itu sama. Joinlah bersamaku dan kita akan menjadi tak terkalahan. Namun hebatnya si Mulan masih memiliki jiwa kesatria. Meskipun ia sudah dibuang, ia tetap loyal terhadap negaranya dan juga kepada Sang Raja. Hingga ketika ia mengetahui informasi yang tak sengaja si Mage katakan, ia pun langsung pergi menghadap Guru Ip Men untuk melaporkan bahwa penyerangan dari depan hanyalah pengalihan saja. Dan sebenarnya beberapa orang Rauran sedang menyelinap masuk ke dalam dinasti untuk membunuh Raja. Namun setelah ia sampai di sana, ia pun malah akan dieksekusi. Beruntung teman-temannya percaya kepada Mulan dan akhirnya si Tolil Ip Men pun sadar dan percaya perkataan Mulan. Dan kini Mulan disuruh memimpin jalan untuk mengejar para asasin Rauran yang menyelinap masuk ke dalam dinasti. Di dalam kerajaan, para pasukan Rauran yang terlatih sudah bisa menguasai kerajaan. Dengan bantuan si Mage juga berhasil menyamar sebagai penasihat kerajaan. Yang membuat si Raja mau diungsikan ke tempat lain yang nyatanya itu cuma jebakan saja. Mulan dan teman-temannya pun mulai bertarung dengan sengit. Ia pun disuruh duluan mengejar sang Raja dan menjaganya. Namun ternyata si Raja sudah tidak ada dan yang ada di sana malahan si Mage. Si Mage pun heran, kok bisa seorang wanita memimpin sukan laki-laki. Mulan pun mengajak si Mage untuk bertobat sebelum terlambat. Karena bila waktu telah berhenti, teman sejati hanyalah sepi. Fituring opik. Si Mage pun kemudian sepertinya sedikit sadar lalu pergi. Dan Mulan menyadari si Mage itu menuntunya kepada sang Raja. Ia pun mengejar Mage itu melewati genting yang tinggi hingga sampailah ia ke tempat penyekapan Raja. Terlihat si Raja akan dibakar di atas gedung bambu. Dan ketika si Mage itu datang kepada Borikan, ia pun sadar si Mage sudah mengkhianatinya dengan menuntun Mulan. Ia pun memanah Mulan dan untung saja si Mage melindungi Mulan. Alhamdulillah si Mage akhirnya Husnul Hotimah. Dan kali ini Mulan akan bertarung habis-habisan dengan Borikan. Hingga pada sebuah momen, pedang Mulan mental dan terjatuh ke dalam api yang membara hingga meleleh. Dan Mulan pun mendapat semangat dari sang Raja dengan menyebut wanita warrior meski bukan mitik tapi si Mulan gege parah. Ia pun mampu mengalahkan Borikan dan terjatuh. Hingga ketika Mulan akan membebaskan Raja, Borikan melemparkan panah terlahirnya kepada sang Raja. Dan untung saja si Rajanya juga gege parah secara si Jetly gitu loh di film ini. Raja itu gege, gak pelangap longo seperti kebanyakan Raja lain. Dan panah itu ditanggap dan diumpan lambung kemudian ditendang Mulan sehingga menancap di tubuh Borikan dan mati. Mulan pun berhasil menjaga Raja dan mendapat apresiasi dari sang Raja. Dirinya diundang ke istana untuk mendapati jabatan pengawar Raja. Namun Mulan menolaknya. Ia ingin kembali ke desanya dan meminta maaf kepada keluarganya. Ia pun diizinkan dan pulang. Mulan pun berpisah dengan Hong Hui yang sepertinya Hong Hui mencitai Mulan. Dan suatu saat akan menemunya lagi ujar Hong Hui. Singkat cerita Mulan pun sampai di desanya dan bertemu adik dan ibunya semua orang terheran-heran melihat Mulan pulang dengan pakaian warrior. Ia pun meminta maaf kepada sang ayah juga terkait pedangnya yang hancur. Namun ayahnya tidak peduli itu. Ia hanya ingin Mulan baik-baik saja dan selamat. Ia memaafkannya. Hingga tiba-tiba muncullah pengawal kerajaan bersama guru Ip Men. Ia memberi hadiah kepada Mulan sebuah pedang yang mantap dan mendeklarasikan Mulan adalah seorang pahlawan yang telah menyelamatkan dinasti. Seluruh warga Cina berhutang padanya juga sang raja yang berhutang nyawa padanya. Semua warga yang mendengar hal itu pun shock setengah mati. Mereka tidak menyangka Mulan bisa mendapatkan kehormatan sebagai ksatria bukan cuma sebagai wanita yang biasa. Mulan pun membuka pedang itu dan terlihat tiga pilar sama seperti pedangnya dulu yaitu setia, berani, dan jujur. Namun, di balik pedang itu ada satu pilar tambahan yaitu pengabdian kepada keluarga. Mulan pun kembali ditawarkan untuk menjadi pengawal raja dan itu adalah perintah raja dan Mulan pun menyetujuinya dan seorang wanita yang menjadi pahlawan dinasti tanpa mengabaikan pengabdian kepada keluarga tertanam pada diri Mulan dan film pun berakhir. Bagaimana seru kan filmnya? Film ini cocok banget ditonton bareng keluarga dan teman-teman karena ceritanya yang ringan dan menginspiratif. Dari segi pertempuran memang agak sedikit kurang ya terus ada sedikit adegan yang memaksakan apalagi di scene as longsor. Ya, you know lah. Namun, di film ini banyak pelajaran yang akan kita dapat terutama dari tiga pilar yang selalu dijunjung tinggi oleh Mulan tentang kesetiaan, keberanian, dan kejujuran. Itu adalah tiga pilar utama seorang warrior. Namun, jangan kalian salah. Karena di sini karakter utamanya adalah Mulan dan dia adalah wanita, dia juga mencontohkan hal yang benar dengan ada satu pilar terakhir bagi seorang wanita, yaitu pengabdian kepada keluarga. Karena banyak nih di kita yang sok-sokan emansipasi tapi tidak mengabdi kepada keluarga yang malah akan menjadikan masalah baru. Di film ini, menjunjung tinggi emansipasi wanita namun juga tidak menghilangkan kodrat dari si wanita. Sehingga, terciptalah kebahagiaan yang hakiki dan happy ending. Dan film ini mendapat nilai IMDB 5,4. Dan Sakai yang sendiri kasih nilai 6,8 karena di samping mempunyai nilai kehidupan, film ini mempunyai tokoh utama yang cantik. Mungkin segini saja review dan penjelasan film Mulan 2020. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru. Terima kasih telah menonton!